Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat surat keterangan di Student Connect, terutama untuk Mabaka IPK 2023, dan untuk kalian yang ingin apply beasiswa. So, check it out! Tetap di bagian yang sama, yaitu Student Connect, kalian pilih bagian surat dan permohonan. Kemudian, kalian pilih ajukan surat. Kalian akan diarahkan ke laman seperti yang ada di sini. Pada bagian jenis surat permohonan, pilih surat rekomendasi tidak mendapatkan beasiswa lain. Dan untuk keperluan pembuatan rekening, kalian bisa pilih surat keterangan ke IPK. Kemudian, kalian bisa pilih semester gasal 2023-2024. Kemudian, kalian bisa pilih keperluan kalian, misalnya keperluan kelengkapan berkas mendaftar beasiswa, atau keperluan mengurus pembuatan rekening. Nah, setelah semua terisi, kalian bisa langsung mengajukan permohonan kalian, dan tunggu hingga surat selesai diproses. Untuk melihat hasil permohonan pengajuan beasiswa yang sudah kalian ajukan, kalian bisa membuka kembali halaman surat dan permohonan. Dan, di situ akan muncul status permohonan kalian. Apabila permohonan kalian telah disetujui, maka, kalian dapat mengakses dan mengunduh surat keterangan tersebut dengan mengklik tanda mata yang ada di sini. Dan, surat keterangan yang kalian ajukan sudah dapat kalian unduh. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.